Jenderal Bintang 3 sebut bukti Pegi tersangka di kasus Vina Cirebon tak kuat. Mantan kabar eskrim Komjen, Purn, Susno Duwaji mengatakan, alat bukti yang ditunjukkan penyidik belum cukup kuat untuk menentukan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Pegi Setiawan alias Perong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, usai disebut Buron selama 8 tahun. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar bahkan telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong Kekejaksaan Tinggi, Kejati. Jabar, Pegi Setiawan disangkakan pasal 340 pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Kadif Humas Poli Irjen Sandi Nugroho membeberkan bukti berupa foto Pegi Setiawan. Pada foto itu, terlihat Pegi sedang bersama dua orang wanita. Pegi Setiawan berdiri di apit kedua wanita yang mengenakan baju kebaya dan kain sarung. Sementara Pegi memakai kemeja jeans dan celana panjang coklat. Menurut Sandi, foto itu diambil penyidik pada 8 tahun lalu. Ini foto Pegi tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggera bekan di sana. Kata Sandi dikutip dari Kompas TV, Jumat, 21 Juni 2024. Sandi Nugroho mengatakan, foto itu ditunjukkan kepada pelaku yang sudah ditahan di kasus Vina. Di dalam BAP pelaku menyebutkan ya ini Pegi Pak, ini pelakunya, kata dia. Selain bukti foto itu, penyidik juga memiliki bukti berupa keterangan saksi. Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa sebanyak 70 saksi untuk Pegi Setiawan. Di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Pegi, yang lainnya ada saksi meringankan, dan saksi ahli. Kata Sandi. Sementara itu, mantan kabar eskrim Kombes, Purn, Susno Duwaji mengatakan, antara 70 saksi yang diperiksa ternyata tidak satu suara. Ya wajar karena keterangan saksi itu berdasarkan apa yang mereka ingat terhadap peristiwa 8 tahun lalu, katanya dikutip dari Youtube Susno Duwaji, Jumat. Selain itu, menurutnya hal itu juga membuktikan bahwa alat buktinya belum kuat. Dengan adanya keterangan-keterangan berbeda, maka posisi keterangan saksi sebagai alat bukti itu tidak terlalu kuat atau lemah, jelas dia. Kemudian soal foto Pegi Setiawan bersama dua orang wanita di sebelahnya, menurut dia belum ada kaitannya dengan pembunuhan berencana. Tidak dijelaskan apa Pegi Setiawan sedang merencanakan pembunuhan atau sedang melakukan pembunuhan, atau sedang melakukan ruda paksa, karena pasal itu yang disangkakan. Jadi hanya foto yang diperlihatkan, bebernya. Untuk itu, lanjut dia, dari alat bukti foto dan keterangan saksi, belum ada penjelasan lain yang menguatkan Pegi Setiawan tersangka. Mudah-mudahan pada para peradilan ditunjukkan semua bukti, kata dia. Menurutnya, perlu adanya alat bukti forensik dan yang lainnya untuk mendukung Pegi sebagai tersangka. Sebab jika hanya bukti yang ditunjukkan Sandi ke publik, itu belum kuat. Kalau hanya berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan putusan grasi, putusan sidang pengadilan bahwa mereka telah inkrah, visum, laporan polisi dan sebagainya, itu saya rasa kurang kuat untuk menentukan Pegi Setiawan sebagai tersangka, tandasnya. Buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon terancam hukuman mati Buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang kini telah ditangkap, Pegi Setiawan alias Perong, terancam hukuman mati. Sejauh ini, berkas perkara tahap satu untuk tersangka Pegi Setiawan, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati. Jabar, diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pelimpahan berkas dilakukan pada Kamis tanggal 21 Juni tahun 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Polda Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, Ujar Surawan, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizki alias Eki di Cirebon pada 2016 Nitu dijerat Undang-Undang Pasal 340 Kuhpidana Joe Pasal 55 Ayat 1, Pertama Kuhpidana dan Pasal 81 Ayat 1, UU Rino. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Rino 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Joe Pasal 55 Ayat 1, Pertama Kuhpidana dengan Ancaman Pidana Mati, Seumur Hidup dan Paling Lama 20 Tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati. Jabar, bakal melakukan penelitian selama dua pekan terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PES. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi. Ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada enam Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu Jaksa yang menangani sebanyak enam orang, tidak ada penambahan, Jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat Jaksa Peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Liga Akbar akhirnya bongkar sosok jenderal di kasus FINA, beda peran dengan Ibtu Rudiana. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot menyinggung sosok jenderal di kasus FINA Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan FINA di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan FINA di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus FINA Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Eki pamit menjemput FINA. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama FINA untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke ramab internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan FINA pergi, Liga bersama tiga orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Jam 12 malam dikabarkan Eki sudah gak ada dari inisial T, katanya. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan FINA ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu adik Ismanto saat itu. Saya bareng sama inisial R, kata Liga. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal, Jenderal AU, kata Liga. Jenderal AU itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Masih ada, orangnya, kata Liga. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Sudah klarifikasi. Hanya menjelaskan itu saja, mengabarkan kecelakaan. Soalnya di TKP sudah ramai, kata Liga Akbar Cahyana. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Gak tahu tuh ke TKP apa gak, soalnya tersebar luas di BBM, katanya. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di GSP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baru ada kabar dari salah satu keluarga orang XTC, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan. Kemudian dari teman 04 lihat ke sana, posisinya sudah dibawa ambulans atau apa, jelas Reno. Ijasa SMK Pegi Cianjur diduga palsu dan keluaran tahun 2005, milik ibunya. Ijasa SMK milik Pegi Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Pegi Setiawan seorang pemuda asal Cianjur. Jawa Barat belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Pegi Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan jujur jika ijasa SMK-nya belum diambil karena amsi ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijasa Pegi Setiawan. Usai penebusan ijasa tersebut, Pegi Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijasa yang baru saja ditebus Pegi Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bubacot menduga ijasa Pegi Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijasa tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijasa tersebut karena tidak terdaftar di Satuan Pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di Youtube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijasa? Itu nomor setelah diamati, tidak terdaftar di Satuan Pendidikan, bagaimana itu? Tambahnya. Dan nomor kepala dari ijasa tersebut bernama Elis, Beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijasa Pegi Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijasa dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijasa tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, Bebernya. Ijasa tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijasa Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijasa tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali terutama pengadaan ijasa palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijasa. Sebab, Pegi Setiawan menggunakan cincik dengan model dan harga tak murah. Katanya SD di sidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijasa tapi cincinnya blu sapir dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Umur Pegi Setiawan Cianjur dengan Cecep jadi sorotan, punya anak di umur 18 tahun. Ternyata Cecep Dahlan Setiawan sudah memiliki anak Pegi Setiawan Cianjur dari usia 18 tahun. Usia Cecep Dahla Setiawan dan Pegi Setiawan Cianjur tak terpaut jauh. Hubungan Cecep dan Pegi memang menjadi pergunjingan di tengah kemelut kasus Vina Cirebon. Cecep disangka sebagai sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Katanya Bupati Cirebon menitipkan anaknya, Pegi Setiawan pada Cecep agar lolos dari kasus Vina. Kini muncul kecurigaan yang menguatkan sangkaan tersebut. Tahun lahir Cecep dianggap tak relevan dengan usia Pegi saat ini. Dilihat dari kartu keluarganya, diduga Cecep lahir pada tahun 1979. Artinya usia Cecep di tahun ini adalah 45. Sedangkan Pegi Setiawan lahir tahun 19 September 1997, usianya kini 27 tahun. Berarti Cecep sudah memiliki anak Pegi Setiawan di usia 18 tahun. Asli putra, anak, ibuna ibu Elis, kata Cecep pada Deddy Mulyadi. Dia menerangkan bahwa rumah tangganya dengan ibu kandung Pegi Setiawan telah kandas. Abdi Tos pisah? Saya sudah pisah, aku Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku lahir di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lahir di Diyu? Asli orang Diyu, lahir di sini, asli orang sini, katanya. Dia mengaku lupa menikah dengan Elis di tahun berapa. Bahkan Cecep juga tak memiliki surat nikah dengan Elis. Teying, gak tahu. Teaya, gak ada surat nikah, katanya. Dia menerangkan Elis merupakan warga Cipanas. Dari pernikahan dengan Elis, Cecep mengaku memiliki dua orang anak. Pertama adalah Pegi Setiawan dan kedua Muhammad Fauzi. Bu Elis, orang Cipanas, punya anak dua, Pegi Setiawan, Muhammad Fauzi, katanya. Walau dituduh sebagai sopir Bupati Cirebon yang dititipkan Pegi Setiawan, namun Cecep membantahnya. Dia bahkan berani menunjukkan semua data diri Pegi Setiawan. Mulai dari akta kelahiran sampai ijasa SD hingga SMK. Pegi Setiawan Cianjur diketahui lulus SMK pada tanggal 7 Mei tahun 2016. Pegi Setiawan bercucuran keringat ditanya hal sensitif, perubahan ekspresi jadi sorotan. Pegi Setiawan bercucuran keringat saat dikaitkan dengan sosok wanita. Remaja yang tinggal di desa Gadok, kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat itu salah tingkah. Beberapa kali Pegi Setiawan nampak mengelap keringatnya dengan tisu. Haredang, panas, ucap Pegi saat Deddy Mulyadi menyapa, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Pertemuan Pegi Setiawan dengan Deddy Mulyadi itu terjadi untuk menebus ijasa SMK. Ya, Pegi Setiawan pada saat itu tak mengambil ijasa karena masih ada problem finansial. Malu, karena belum bayar 3,8 juta rupiah, jelasnya. Ijasa 8 tahun tidak diambil. Tambahnya, Pegi Setiawan saat SMK dinilai merupakan sosok yang tak bermasalah. Hanya saja, Pegi Setiawan pernah ketahuan bolos sekolah. Saya dulu bolos sekolah itu sakit. Kadang juga nongkrong di warung, paparnya. Terkait sosok wanita yang disuka, Pegi Setiawan salah tingkah. Nah, keringatnya semakin deras mengucur. Kendati demikian, Pegi Setiawan mengakui jika dia memiliki kekasih. Namanya Bintang, kerja jaga toko. Tegasnya, pernah ikut geng motor. Sementara itu, Pegi Setiawan mengaku pernah menjadi bagian geng motor. Pegi Setiawan mengaku baru bergabung ke Munraker tahun 2017 karena saat itu yang berstatus pelajar dilarang untuk ikut. Ia tertarik masuk karena menganggap banyak kegiatan positif di Munraker. Motor gak punya, karena banyak yang gak punya motor masuk jadi ikut bonceng sama teman. Kalau di sini Munraker banyak kegiatan positif, kalau puasa sering berbagi takjil. Gak pernah ada konflik, gak pernah keluar kota paling sekitaran Cianjur saja, katanya. Belakangan ia kaget karena namanya terseret dalam kasus Vina. Banyak yang menuduh ialah sebagai pelaku sebenarnya yang menyebabkan kedua korban tewas. Padahal selama ini Pegi Setiawan mengaku belum pernah ke Cirebon. Saya mah biar saja karena tidak merasa. Biarkan ada yang mengancam juga. Kalau benar Pegi pelaku pasti kabur dan takut. Pegi berharap jangan buli terus bilang pembunuh. Kasihan orang tua, semoga cepat selesai, cepat terungkap. Jangan ada korban cocokologi lagi, ucapnya. Terima kasih sudah menonton.